Masyarakat Kuala Tungkal meminta pihak PLN untuk kerap melakukan pengecekan tiang listrik milik PLN sebab dalam tahun 2022 ini tiang PLN kerap ropoh dan membuat listrik padam hingga 9 jam lamanya hingga menghambat aktivitas masyarakat. Masyarakat Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat kembali mengeluhkan pelayanan listrik PLN kali ini mengenai tiang listrik yang kerap ropoh dan menyebabkan pemadaman listrik yang lama hingga menghambat aktivitas masyarakat. Bahkan ini selalu terjadi di tahun 2022 ini. Ada banyak penyebab ropohnya tiang listrik ini, salah satunya ditabrak mobil ataupun tiang ropoh dengan sendirinya. Hal ini pun sangat disayangkan oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat. Robohnya tiang listrik ini biasanya bisa menyebabkan listrik padam hingga 9 jam. Keluhan ini seperti yang diungkapkan salah seorang warga Kuala Tungkal Mukhtar, bahwa hingga saat ini pelayanan listrik masih belum kunjung membaik. Dirinya berharap pihak PLN dapat dengan rutin melakukan pengecekan tiang listrik yang sekiranya berpotensi untuk ropoh atau tumbang. Mengingat tekstur tanah Tanjung Jabung Barat merupakan rawa, ia juga berharap pihak PLN bisa lebih proaktif melakukan pengecekan terhadap tiang PLN. Kalau padam, listrik di Tungkal itu kan hampir tiap minggu padam. Nah sekarang persoalannya ada persoalan lain lagi. Dalam beberapa waktu ini hampir seringkali terjadi tiang yang ropoh dan patah atau patah. Kita minta PLN untuk proaktiflah kontrol tiang-tiang itu. Sehingga memang nanti ke depannya itu potensi-potensi terjadi kerubungan, patah segala macam itu dapat dimanisir. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Syahril. Ia meminta pihak PLN dalam memasang tiang melakukan perencanaan secara matang agar tidak lagi terjadi ropohnya tiang listrik yang menjadi keluhan ini. PLN sendiri khususnya, review-nya, saya itu penggiat juga di organisasi dan juga sebagai masyarakat Tanjung Jabung Barat sangat menyayangkan kinerja dari PLN. Karena sejauh ini pemasangan tiang-tiang PLN itu tidak memiliki perencanaan yang matang. Kita tahu konstruksi tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini khususnya itu labil. Seharusnya mereka memasang tiang itu menggunakan material pemasangan cerucuk atau pengamanan di sepukat tiang. Kumpangnya tiang lapu terkadang disebabkan oleh tabrak mobil. Untuk tabrak mobil perlu pengaman di sepukat tiang.